Sementara itu, saudara, usai dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Dekota Jambi, Jeff Rizan mengatakan akan segera menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR Dekota Jambi. Usai dilantik sebagai Wakil Ketua DPR Dekota Jambi, Kamis 3 Oktober 2024, Jeff Rizan mengatakan akan segera menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR Dekota Jambi. Di mana dalam pelantikan tersebut, para unsur pimpinan DPR Dekota Jambi diambil sumpah jabatan, yakni mulai dari Ketua DPR Dekota Jambi ke Baswarid Alvareni, Wakil Ketua M. Yasir, Wakil Ketua Jeffrey Zan, dan Wakil Ketua DPR Dekota Jambi Naim. Disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Dekota Jambi Jeffrey Zan, bahwa setelah pelantikan ini, dirija berserta anggota DPR Dekota Jambi Laika akan segera menyusun anggaran di DPR Dekota Jambi. Kemudian juga, dirinya akan langsung menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR Dekota Jambi yang baru dilantik dan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat di Kota Jambi. Kita sudah bebeninti menjadi usir pimpinan Wakil Ketua DPR Dekota Jambi, selanjutnya kita akan bersinergi dengan teman-teman, 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 kota Jambi, bekerjasama dengan pemerintah daerah, kota Jambi. Sandi, Jik TV, melaporkan.